Kepala bagian penerangan umum Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Pol Asep Adi Saputra, saat ditemui di Mabes Polri menyampaikan update terbaru mengenai Karhutlah. Kombes Pol Asep Adi Saputra mengatakan bahwa saat ini jumlah tersangka adalah sebanyak 362 orang, terdiri dari 345 tersangka perorangan dan 17 korporasi. Selanjutnya untuk proses penyelidikan, sampai sekarang 147 kasus masih dalam penyelidikan dan tahap 1 sebanyak 92 orang. Sampai dengan hari ini jumlah tersangka 362 orang. Kemudian terdiri dari 345 tersangka orang dan kemudian 17 tersangka yang terkait dengan korporasi. Selanjutnya untuk proses penyelidikan, sampai dengan hari ini sudah 147 kasus yang masih dilakukan penyelidikan dan sudah tahap 1 sebanyak 92, artinya berkasnya sudah dikirim kepada Jaksa Penantit Umum dan yang sudah selesai kasusnya dalam arti sudah tahap kedua, tersangka dan barang bukti dikirim kepada Kejaksaan berjumlah 69 kasus. Dari Jakarta, Isan Rizik Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih telah menonton!